Cerita anggota DPRD DKI yang terpukau dengan ruang kerja wali kota Surabaya Ditulis soleksardi di siword.com Halo halo assalamualaikum Dengar suara JJ di channel TV Jurnal Bagi sebagian pembaca mungkin pernah melihat entah lewat video Atau foto ruangan kerja wali kota Surabaya Teri Risma hari ini yang ada banyak layar monitor hasil rekaman dari CCTV Di berbagai titik di kota Surabaya Di artikel penulis sebelumnya yang membahas soal PDIP Yang memberi sinyal akan memboyong Risma ke Jakarta untuk ikut pilkada 2022 Niat ini berawal dari sini Risma baru-baru ini menerima kunjungan dari beberapa anggota DPRD DKI Jakarta Para anggota DPRD DKI Jakarta ini pun dibuat terkesima Ketika melihat ruang kerja wali kota Surabaya tersebut Kata Gembong Warsono Sambil melihat sekeliling ruangan Masa yang duitnya sedikit bisa begini Gembong Warsono mengatakan meskipun Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak uang Akan tetapi ruang kerja Gubernur Anies tidak sebanding dengan Tri Risma hari ini Kata Gembong Warsono Jakarta yang duitnya banyak gak bisa gini Risma kemudian menjawab hal itu terjadi justru Karena Pemprov DKI Jakarta mempunyai uang yang berlimpah Kata Risma Mungkin karena duitnya banyak Sambil tertawa Di ruang kerja Risma terpampang puluhan layar monitor CCTV CCTV yang tersebar di seluruh sudut kota dan fungsinya untuk memonitor banyak hal Semisal memantau arus lalu lintas Rumah pompa Objek vital Perizinan Transportasi dan lainnya Bahkan CCTV milik Pemkot Surabaya Yang terkoneksi di Command Center 112 tersebut Juga terhubung langsung dengan Command Center di kepolisian Bahkan Risma membanggakan kalau Command Center tersebut Lebih dari 911 di AS Karena bisa melakukan banyak hal lain Karena more than 911 kan Kalau 911 cuma keselakaan Ini semua Ada kucing ada ular mau minta ditangkap Telepon langsung kesini Kata Risma Dan semua ini bekerja 24 jam penuh 7 hari Risma cukup memamerkan Post penanganan kesehatan Jika ada warga yang tiba-tiba terserang penyakit stroke dan juga jantung Risma menjelaskan Setelah laporan diterima di Command Center 112 Waktu respon penanganan tidak boleh lebih dari 7 menit Karena golden time-nya itu 7 menit Tidak boleh lebih Kata Risma Dan hebatnya lagi Risma mengatakan Untuk membuat sarana dan perasaan tersebut Tidak membutuhkan biaya yang besar Sebagai penutup Risma juga menjelaskan Soal jaminan kesejahteraan bagi karyawannya Dia mengaku memilih memanfaatkan tenaga kerja yang kontrak Anggota DPRD DKI Jakarta Dianto Kenneth Berandai-andai Jakarta dapat memiliki fasilitas tersebut Disinilah Sinyal tersebut diberikan Sinyal kemungkinan Risma akan menuju Jakarta Dia kemudian menyarankan agar Risma menjawab Sebagai keburu DKI Jakarta Kata Hardianto Coba kalau Jakarta gini bu Makanya ibu kita usulkan pindah ke Jakarta Hardianto Kenneth kembali mengatakan dirinya berharap Jakarta dapat serupa dengan Surabaya Di bawah kepemimpinan Risma Kata Hardianto Coba Jakarta begini Risma tidak menjawab Hanya tersenyum Dengan anggaran seharusnya jauh lebih kecil dari ABB DKI Jakarta Surabaya bisa menjelma menjadi satu kota Yang menurut banyak orang jauh lebih baik dari Jakarta itu sendiri Lucu memang Penulis ingat betul soal penanganan sampai ibu kota Yang sempat jadi polemik beberapa waktu lalu Risma juga pernah menerima rombongan dari DKI Jakarta Yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda, DPRD, dan Pemda DKI Jakarta Datang ke Surabaya Untuk suri banding soal pengelolaan sampah Dalam pertemunya dengan Risma Basta Ali mengatakan Anggaran untuk DKI mengatasi masalah sangat besar Tapi persoalan sampah belum bisa teratasi dengan baik Angkanya tidak main-main lho Yaitu 3,7 triliun rupiah Mendengar angka tersebut Risma terlihat kaget dan tertawa Bagaimana tidak Anggaran pengelolaan sampah kota Surabaya Hanya sekitar 30 miliar rupiah Risma menjelaskan pengelolaan sampah Surabaya Yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri Kata Risma Saya yakin DKI Jakarta Kalau punya pengelolaan sampah sendiri Pasti biaya angkutannya turun Sebab di Surabaya ini Anggarannya 50% untuk operasi angkutan Dari sini kita bisa tarik kesimpulan Pas banyak apapun anggaran yang diberikan Kalau tidak becus Plus tidak bisa kelola Plus ada oknum yang bermental maling Tidak ada otak Hasilnya bakal jelek Tapi kalau pemimpinnya Becus dan serius Anggaran terbatas pun bisa diakali dengan baik Sehingga hasilnya bakal lebih baik Dari yang punya anggaran lebih besar Sudah paham kan? Beda pemimpin yang benar-benar bekerja Dengan yang tukang jual kata mutiara Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap Di lamasiward.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!